oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore waktu Indonesia tengah ini setengah 6 sore kita jalan-jalan di persawahan warga ini jalannya pengerasan jadi rada-rada bergelombang sobat rupanya ini jalan tanin cukup bagus kita melihat agak jauh lagi kedalam ini luar biasa teman-teman ribuan hektare ini ribuan hektare persawahan warga ini di perbatasan Kabupaten gua ini dengan Kabupaten Takalar kita sore-sore menyempatkan waktu untuk ngevlog melihat kondisi pertanian warga luar biasa ya mantap teman-teman oke seperti yang kita lihat ya ini jalannya ini bisa dilewati mobil ya ini dibuat oleh pemerintah untuk sebagai jalan tani agar memudahkan para petani mengangkut hasil pertaniannya kita akan kesana melihat sampai dimana ini ujung-ujungnya jalan ini umurnya kurang lebih dua bulan dan tumbuh dengan suhu seperti yang kita lihat luar biasa sepanjang mata memandang oke kita akan telusuri dulu ini jalan sampai dimana ujungnya oke teman-teman kita jalannya ini saya pegang teriput jadi mohon maaf kalau videonya lompat-lompat ini karena jalannya juga lompat-lompat luar biasa ini hijau luar biasa jauh disana luar biasa jauh disana udah pada hijau-hijau semua kita jalan nah itu tadi ada motor lewat ya ini mantap tuh teman-teman jalannya sebenarnya ini luar biasa sudah di pengerasan jadi mobil bisa masuk ya untuk mengangkut hasil panen warga ya ini pengerasan jadi motor lompat-lompat dan banyak hewan-hewan kecil ya kalau soleh hari ini teman-teman luar biasa aduh kita sampai disini saja sebenarnya ini sampai di perkampungan sana kayaknya ini sampai di perkampungan sana ini jalan teman-teman sampai di perkampungan sana itu tapi itu sudah masuk wilayah Takalar ya nah untuk saat ini kita masih berada di kabupaten goa yang di sebelah sana sudah masuk Takalar ya kita kembali ke pembahasan masalah ini padi ya tanaman padi warga ini barusan saya nge-vlog disini teman-teman saya akan memperlihatkan ini tersudah dengar suara mengaji di masjid ya sudah sore ini saya sempatkan melihat area persawahan warga luar biasa teman-teman cukup luas dan tumbuh subur ini ini ribuan hektare ini saya lihat ini sepanjang mata memandang teman-teman di sana juga jauh sekali kesana teman-teman ini sampai kesana itu sawah semua warga sedang cuaca untuk saat ini mendung teman-teman ini mungkin sebentar lagi akan hujan jadi untuk nge-vlognya ini tidak terlalu lama ya tidak bisa terlalu lama karena jauh tidak bukan nanti hujan dan juga sudah malam untuk penyairan sendiri ini sudah dibatasi ya ada pembatasan di sebelah sana ini ada pembatasannya disitu kemudian sebelah sana juga dalam yang paling ujung sana dekat rumah itu ada pembatasan air juga ya teman-teman sehingga air tidak meluap karena kalau tanaman padi sudah berumur 2 bulan seperti ini tidak terlalu membutuhkan lagi airnya hanya mungkin ya sedikit saja seperti ini airnya sekitar 10 cm ya iya kita duduk-duduk dulu sobat sambil menikmati oke teman-teman jadi seperti yang kita lihat saat ini ini kurang lebih jalan 2 bulan ini sebentar lagi sudah persiapan berbuah luar biasa ini hijau sekali teman-teman dan untuk gangguan hama sendiri ini tidak ada teman-teman saya lihat pertumbuhannya cukup-cukup bagus ini hijau-hijau gangguan daun tidak ada batang tidak ada dan juga tikus tidak ada teman-teman karena ini bersih bersih ya dan di pinggir jalan tani ini bukan jalan ke jalan apa namanya jalan ke perkampungan ya ini jalan tani ini yang sengaja dibuat pemerintah seperti ini luar biasa ini sangat-sangat hijau kawan luar biasa para petani kita ini patut kita apresiasi ya dan kita juga berterima kasih ke pemerintah yang membuat ini jalan tani sehingga mobil bisa masuk untuk mengangkut hasil pertanian warga ini karena apabila tidak ada jalan ini teman-teman ini luar biasa jauhnya mau diangkat kesana jauh kesana jauh kesana juga jauh dan kesini juga jauh alhamdulillah dengan adanya jalan ini ya masyarakat bisa dengan mudah mengangkat hasil pertaniannya ya luar biasa ini sekitar sebulan lagi sudah amanin karena luar biasa teman-teman inilah apa kenapa petani itu sangat suka bercocok tanam alias suka tanam padi karena cepat teman-teman hanya kurang lebih tiga bulan tiga bulan setinggal sudah panen lagi jadi ya ini tidak terasa saya kiri kanan jalan nyeflok-nyeflok sudah panen lagi dan sudah ini sudah tanam lagi luar biasa ya ini inilah kenapa para petani sangat suka untuk cocok tanam luar biasa oke jadi seperti ini luas sekali mantap oke teman-teman kita duduk sejenak di menikmati suasana indahnya persawahan di sore hari ini luar biasa ini kita berasap-berasap dulu ini sepanjang mata memandang dari barat selatan utara timur itu semua lahan pertanian teman-teman mudah-mudahan pertanian ini tanaman padi warga ini berhasilnya karena saya lihat ini untuk hama tikusnya tidak ada yang kemarin-kemarin itu ada yang di tempat yang lainnya bukan di tempat sini itu sebagian dimakan oleh tikus tapi di tempat ini teman-teman tidak ada ya aman oke teman-teman saya kira sudah cukup ya ikutan kita kali ini kita kali ini di area persawan warga kalau dilihat ini kurang lebih ya ribuan hektare lainnya sangat-sangat luas oke saya kira sudah jumpa lain kali sampai jumpa di pertemuan selanjutnya di vlog-vlog selanjutnya di area pertanian warga jangan lupa di like di subscribe buat komentar sehingga channel social oke bisa memberikan lagi atau ngevlog ngevlog lagi di area pertama sehingga teman-teman tahu perkembangan pertanian yang ada di sulai selatan pada umumnya dan terkhusus di tempat-tempat dimana saya ngevlog termasuk di tempat 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 dan dimanapun saya berada intinya ada di sulai selatan nanti saya akan memperlihatkan situasi pertanyaan situasi yang lain yang terkait dengan yang ada di sulai selatan oke sampai jumpa di video selanjutnya selamat terima kasih selamat selamat terima kasih